Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam merenungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Jumat 26 April 2024 Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih. Kembali pagi ini kita akan bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita mohonkan tuntunan Tuhan. Tuhan, ala Bapak kami yang maha baik, sungguh kami mengucap syukur karena pagi ini kami diperkenankan untuk mendengarkan dan merenungkan kembali firmamu. Terangi dan mampukan kami ya Tuhan untuk dapat memahami firmamu dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus, Juru Salmat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-19 yang demikian. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Renungan pagi hari ini diberi judul Singa Sang Raja Hutan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih, di dalam menjahankan kehidupan sehari-hari, pernahkah berada pada posisi yang kurang menyenangkan di tengah lingkungan kita berada, di mana kita diperlakukan tidak adil dan di fitnah, tanpa kita mengetahui apa salah kita kepada mereka sehingga mereka bersikap tidak menyenangkan kepada kita. Pada saat itu terjadi, tentunya kita merasa kecewa, sedih, dan marah. Bahkan terkadang terasa ingin membalas perlakuan mereka dengan perlakuan yang tidak menyenangkan juga. Ada sebuah kisah mengenai perilaku Singa Sang Raja Hutan yang mungkin dapat kita jadikan berenungan. Di sebuah channel TV yang senantiasa menayangkan perilaku satwa yang hidup di dunia ini, pernah ditayangkan mengenai perilaku Singa Sang Raja Hutan ketika menghadapi seekor anjing yang menyalak berkali-kali kepadanya. Singa tetap tenang, bahkan akhirnya Singa tersebut pun pergi tanpa membalas apapun. Mungkin ini salah satu yang menjadikan Singa disebut Sang Raja Hutan karena tetap tenang dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Dia tidak membalas, walaupun bila dia membalas menyerang, Singa pasti menang. Peristiwa ini menunjukkan bahwa bukan karena Singa lemah, tetapi hati yang bijaksana dan tenang yang sedang ditunjukkan oleh Singa Sang Raja Hutan dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Dari cerita di atas kita belajar bahwa dalam menyelesaikan masalah, kita tidak perlu membalas pelakuan yang tidak menyenangkan dengan pelakuan yang tidak menyenangkan juga. Karena Tuhan berulang kali mengingatkan kepada kita dalam Roma 12 ayatnya yang ke-19 bahwa janganlah kita menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, karena pembalasan adalah haknya Allah. Pembalasan adalah bagian Tuhan dan bukan bagian kita. Bagian kita hanyalah mendoakan hal-hal yang baik bagi hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi kepada kita. Ketika kita membalas pelakuan yang tidak menyenangkan dengan kebaikan-kebaikan, maka hati kita pun akan berada dalam damai sejahtera. Dan itu pula yang Tuhan inginkan dari kita terhadap lingkungan di mana kita berada, bahwa sedapat-dapatnya apabila itu tergantung kepada kita, maka jadilah pembawa damai sejahtera bagi semua orang dan hiduplah di dalamnya. Mari bersama kita tutup perlindungan hari ini dalam doa. Tuhan ala Bapak kami yang maha baik, sungguh kami mengucap syukur untuk firmamu yang indah pada pagi hari ini. Ampuni kami ya Tuhan, bila kami seringkali tidak dapat menahan diri untuk pelakuan yang tidak menyenangkan kepada kami. Kiranya Engkau memampukan kami untuk tetap tenang dan tidak membalas, tetapi justru mendoakan kebaikan. Kami serahkan seluruh hidup kami di sepanjang hari ini hanya di dalam tangan penyertaan dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih telah menonton!